Intro Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung memiliki luas silaya 152 hektare, terbagi ke dalam 3 dusun, 23 RW dan 137 RT dengan jumlah penduduk 35.615 jiwa. Saat ini sedang menerapkan anggaran tahun 2018, diantaranya dari DD dan ADPD dialokasikan ke dalam infrastruktur jalan desa dan jalan gang, kirmir, rehat posyandu, dan kantor RW. Renovasi untuk perbaikan kantor RW 16 ini dibiaya dari bantuan provinsi. Terima kasih, perbaikan kantor posyandu, kemarin dibiaya dari bantuan provinsi. Dari Bantuan Provinsi, dialokasikan untuk kerabat beton jalan dan pengadaan air bersih. Pak, bisa disebutkan Pak, sanitasi air bersih ya, sebenarnya air bersih Pak? Betul, sanitasi air bersih ini disebutkan dari anggaran dari bantuan provinsi. Sedangkan dari anggaran raksa desa, dialokasikan untuk penanaman pohon dan tanaman hidroponik. Untuk mengembangkan tanaman hidroponik, alhamdulillah tanaman hidroponik ini melibatkan dari pemerintahan desa, BIMAS, serta Karangkaruna. Tepun harapan Kepala Desa Mergahayu Selatan, mudah-mudahan dengan adanya bantuan tahap demi tahap, Desa Mergahayu Selatan ke depannya bisa lebih maju. Alhamdulillah kami juga mendukung perkembangan seribu kampung, yaitu di bidang budaya lokal. Kebetulan saya sendiri memegang ketua PPSC, IMSI dan BORMI Markahayu. Seperti hanya ada pasang giri-pasang giri, saya selalu ikut dengan jajaran dari pemurus, atau mengirimkan personil untuk mengikuti apa-apa yang ada, baik PPSC atau IMSI, mengikuti pasang giri. Dan kemarin juga ada bahkan mengikuti perwakilan dari Porda di Bogor. Dan sekarang kemarin juga, hari Minggu ada penyambutan Pak Presiden, pencah silat tersebut mengikuti untuk pembukaannya. Itu harapan. Baik terima kasih, mudah-mudahan ke depan Desa Mergahayu Selatan semakin maju. Dan kami juga, Alhamdulillah, minta bantuan dari baik dari PEM Pemerintahan Kabupaten Bandung ataupun Pemerintahan Provinsi. Mudah-mudahan bantuan-bantuan dan kami terima dengan baik. Dan mudah-mudahan ke depan Mergahayu Selatan lebih maju. Dari Margahayu Selatan, Kabupaten Bandung, Komaromansyah, Hades TV mengabarkan.